PLT M111 dan generator yang cukup berada di dalam powerhouse Dina Umum PLT M111 dibuat berdasarkan peta topografi dari hasil survei pengukuran yang telah kami laksanakan Rencana pembangunan PLT M111 antara lain meliputi pembangunan pembuatan jalan masuk bangunan bendung bangunan intik sand trap waterway headphone warehouse dan powerhouse bangunan telris serta jaringan transmisi dalam rencana pelaksanaan pembangunan PLT M111 dimulai dengan kegiatan pertama adalah pembuatan dan perbaikan jalan masuk menuju lokasi bendung dan komotos kemudian dilanjutkan dengan pembangunan bangunan bendung dan atau beberapa bangunan lain yang dilakukan secara bersamaan bangunan bendung mempunyai fungsi sebagai pengatur ketinggian air dengan tinggi kurang lebih 4 meter dari dasar sungai dan dibuat dari konstruksi beton pertimbangan 帅